Bahwa dibalik larisnya lapak, miayam, basuh di alun-alun yang kala itu dijaga umar Ada pesugihan penglaris kain kawan Kan kemunculan sosok itu makin nyata Jangan wujud pocong yang utuh Tapi maaf bahasa talinya itu gak ada Sosok pocong tanpa kepala Jadi bener-bener wujudnya itu ya seperti kayak pocong Terikat Namun bagian kepala itu udah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wa naamatillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala khawla wala'atilabillah amabarakatuh Jumpa kembali di channel Selamat Untung Di kesempatan kali ini Pak Ade akan membagikan sebuah kisah Yang masih melanjutkan kisah dari Kirimannya Pak Satya Yang saya sebut tokohnya ini namanya Pak Herman Yang tak lain ya Dari cerita penglaris pesugihan kain kafan Namun di sesen sebelumnya ini Kalau penglaris pesugihan kain kafan itu didapatkan dari orang yang meninggal kecelakaan tak wajar Dan yang paling menyeramkannya ini Terkait dengan sosok yang meninggal Seorang pemuda yang tertabrak kereta api Bagian kepalanya itu udah ada Intinya bener-bener terputus yang sampai menjadi teror di warga sekitar Namun karena mungkin Pak Herman Yang memang tekadnya ingin merubah nasibnya Cara apapun sampai nekat dia lakukan Yang tak lain mencuri kain kafan tersebut Dari salah satu pemuda di kampung yang lain Bukan di kampungnya Pak Herman Dia ambil bagian dari kain kafan yang sudah di dalam makam Itu pun dalam keadaan dipeti Dan dari apa yang diceritakan oleh Pak Satya Tentang Pak Herman ini Setelah dia mendapatkan segalanya Ya dia benar-benar sukses Memujudkan Namun untuk sesen yang sekarang ini Ya Pak Adek akan melanjutkan bagaimana petaka setelah kesuksesan itu didapat Oleh Pak Herman Nah untuk bagaimana kelengkapan kisahnya Simak langsung di channel Selamat Untung Namun sebelum lebih lanjut Terkait dengan nama tempat ataupun tokoh Tentunya semua sudah disamarkan Dan semoga semuanya Termasuk yang sahabat Selamat Untung Ataupun pendengar yang baru Semoga selalu dalam diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dicurahkan segala keberkahan Dilantarkan rizikinya Dipanjang umurnya Dan dimudahkan dalam segala urusan Amin Amin Ya Rabbal Amin Dan untuk menemani kisah misteri kali ini Seperti biasa Ngapun terni Pak Adek Tandarek Ngopirian Kersani Mana mantap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mana mantap Sebuah kisah misteri yang digirimkan oleh Pak Satya Yang nama tokoh yang nama tokoh di dalamnya ini adalah Pak Basuki dan juga Pak Herman Dimana keduanya Dimana keduanya terdari apa yang disampaikan oleh Pak Basuki terkait dengan cerita hidup seorang Pak Herman yang melakukan sebuah kisah hidup yang talen mengambil kain kafan dari orang yang meninggal tak wajar ini Setelah dia Setelah dia Setelah dia dapatkan dia ritualkan yang tak lain untuk usaha baksonya dia yang awalnya dimodali dari Pak Basuki yang sampai hanya dia bisa punya modal sampai dia punya tempat di alun-alun Dalam kurang waktu yang begitu singkat setengah tahun mungkin tepatnya hampir 8 bulan kala itu dia sudah mampu mengembalikan sertifikat rumah orang tuanya yang talen mertua dari istrinya Pak Herman Sampai sudah punya rumah sendiri yang rumah itu pun bukan rumah yang murah Ya taksiran harganya itu antara 400 jutaan Ini sesuatu yang memang tidak wajar dan Pak Herman ya sudah punya lapak di alun-alun itu pun tidak hanya satu Di beberapa tempat yang lain dia sudah punya cabang itu kurang lebihnya ada tiga Di tempat yang berbeda memang semua itu ya dimiliki oleh Pak Herman namun yang mengerjakan itu ya karyawan-karyawannya Namun dari apa yang dilakukan oleh Pak Herman apa yang diketahui Pak Basuki bagaimana Pak Herman bisa Tanpa diketahui oleh karyawan-karyawannya di setiap cabang-cabang yang berbeda Ini yang akan Pak Dik ceritakan bagaimana kisahnya Pak Herman bisa tanpa diketahui lebih dari beberapa tahun Jadi kesuksesannya Pak Herman setelah istri dan anak-anaknya tinggal bersama dengan Pak Herman Mereka benar-benar mendapatkan kekayaan Tapi tepannya setelah apa yang dialami oleh Pak Herman Kesuksesan yang lebih dari tiga tahun itu Terornya ini memang belum terlihat nyata Namun dari beberapa karyawan-karyawannya Pak Herman Apa yang membuat setiap cabang lapak bakso miayamnya Pak Herman begitu pesat Ada sebuah kejadian yang mungkin kalau itu karyawan itu dipercaya Yang saya sebut disini namanya Umar Dari apa yang diketahui oleh Pak Basuki dari Pak Umar Bahwa cabang alun-alun bakso nya Pak Herman Ada sebuah penampakan yang begitu mengerikan Yang tak lain sosok pocong tanpa kepala Jadi benar-benar wujudnya itu ya seperti kayak pocong Terikat Namun bagian kepala itu udah ada Dan itu pernah dilihat oleh salah satu karyawannya Pak Herman yang namanya Umar Dan itu diceritakan Ke beberapa karyawan-karyawan yang lain Sampai menjadi sebuah teror nyata Bahwa kemunculan itu tidak setiap hari Tapi setiap waktu tertentu Sampai akhirnya kejadian itu pun Didengar oleh Pak Basuki Yang akhirnya ya Pak Basuki ini sampai menanyakan ke Pak Umar Apa benar yang kamu lihat Umar Bahwa ada penampakan pocong tanpa kepala Dan ternyata bukan hanya Umar yang membuktikan hal tersebut Dari cabang di alun-alun itu Ada tiga karyawan Yang semuanya pun melihat secara kasat mata Mungkin bahasanya itu ya secara mata batin Atau penampakan itu muncul secara mendadak Setiap kali Pak Herman itu menutup lapak itu Dan juga setiap kali hendak membuka lapak itu Pak Herman selalu melakukan sebuah hal yang tak lain Memasak sesuatu di air yang tak lain kewali itu Dan air itu pun memang dipisahkan Yang cara kerjanya ini Ini sedikit diceritakan oleh beberapa karyawannya Pak Herman ini Kalau Pak Herman itu datang setiap pagi Ataupun setiap tutup lapak basu ini Pak Herman itu selalu menyediakan kuah Selalu menyediakan kuah Intinya begini Pak Herman itu setelah selesai misalkannya Misalnya selesainya Lapak basu meyam ini udah tutup Dia selalu masak airnya Dan yang dilakukan oleh Pak Herman Karena Pak Basuki tahu Yang sudah pasti ya kain kafan itu pasti akan dicelupkan Tapi tidak ditinggalkan Hanya dicelupkan Sampai mungkin matang Dengan mantra-mantra yang dibaca oleh Pak Herman Dan kain kafan itu pun diambil kembali Dan setelah kain kafan itu diambil Ini yang menjadi sebuah teror di Karyawan-karyawannya Pak Herman Sosok pocong tanpa kepalanya itu muncul Dan yang paling nyata Dari apa yang diceritakan Umar Sosok itu pernah dilihat oleh salah satu pelanggan Lapak meyam basunya Pak Herman Anak itu ketakutan bilang ada hantu Ada hantu yang ternyata hantu tanpa kepala Namun karena anak kecil yang pelanggan ini Tentunya saat itu Ya dianggap mungkin hal biasa Mungkin rumor itu tidak terlalu membuat Lapak basu alun-alunnya Pak Herman itu Bisa dikatakan berkurang Aman Namun ternyata dibalik apa yang terjadi sama Lapak basu ini Semenjak sering munculnya sosok itu Terdengar juara suara-suara yang begitu mengerikan Yang talen meminta beberapa anggota tubuhnya ini Khususnya bagian kepala Itu untuk dikembalikan Terutama terkait dengan Ikat kepala atau mungkin tali pocong Dari kepalanya si korban Ini yang sering didengar oleh Salah satu orang kepercayanya Pak Herman Yang namanya Pak Umar Yang kadang tidur dan istirahat di lapak tersebut Dari apa yang dialami oleh Umar Kurang lebihnya selama beberapa tahun Memang kemunculan itu tidak Setiap hari, setiap waktu, atau setiap bulan Memang itu ada Dan sampai akhirnya Umar ini Karena kejadian itu berulang-ulang Sampai suara-suara itu sering muncul Umar ini meminta Salah satu anggota keluarganya Umar Untuk Dia Intinya kayak menjaga diri Dikasih amalan tertentu Sama keluarganya Suruh baca apalah Dia itu melakukannya Nah yang terjadi Di lapaknya Pak Herman ini Yang dijaga oleh Umar Yang talen orang kepercayaannya Pak Herman ini Lapak itu semenjak Teror Yang nyata menghantui Umar Semenjak Umar ini Mengamalkan Ataupun Membaca-membaca Amalan dari keluarganya Lapak itu Dari hari ke hari itu Makin terlihat surut Dan akhirnya yang terjadi Sama Umar Ketika Pak Herman mungkin sadar Ada karyawannya yang mengganggu Sosok perewangannya ini Yang talen penglaris kain kawan Dari Pak Herman ini Agak terganggu Yang terjadi Sama Umar Setelah hampir Dua bulan Dia mengamalkan Hal tersebut Umar singkatnya Dipecat Dia dikeluarkan Padahal dia udah kerja Lebih dari tiga tahun Dia dipecat Dan yang terjadi Sama Umar Umar itu Ditaruh sama Pak Herman Bagaimana Pak Basuki Bisa tahu Ya karena dari Apa yang diketahui Pak Basuki Tentang Umar Semenjak Umar ini Dikeluarkan Ini kejadiannya Setelah tiga tahun Dua bulannya Dua bulan Dia sempat Mengamalkan Bacaan-bacaan tertentu Yang membuat Umar Sampai hanya Dipecat Setelah Umar itu Di Dicirahatkan Bukan disirahatkan lagi Dipecat oleh Pak Herman Dengan alasan-alasan Yang tidak masuk akal Akhirnya Pak Basuki pun Mencoba untuk mencari tahu Sebab-sebabnya Kenapa Alasannya Tidak bisa mengelola Lapak Bakso itu Omsetnya menurun drastis Di dua bulan terakhir Itu yang terjadi Di lapak alun-alunnya Pak Herman Indinya kepingin Usaha itu Terus-terusan meningkat Tapi karena mungkin Ada yang Tidak beres Terkait dengan Apa yang dilakukan Umar Sehingga Perewangannya Tidak mau Perewangannya itu Benar-benar tidak mau Membantu Lapak tersebut Sehingga yang terjadi Ya Penurunan secara drastis Dan ini yang membuat Umar akhirnya Dipecat Ya karena Dari segi Pendapatan Yang sangat Tidak wajar Turut drastis Dan Pak Herman itu Tidak mau Sampai hanya dipecat Nah setelah Dipecat ini Yang terjadi Sama Umar Dia hampir Setiap waktu Mungkin antara Seminggu dua kali Teror dari Sosok pocong Tanpa kepala Ini sering muncul Dalam mimpinya Umar Sering muncul Dan bukan itu saja Sosok ini Selalu Lewat suara Ketika Umar Ketika Umar ada Di dalam rumah Dia kadang pas malam Lagi sholat Mendengar suara Tangisan Rintihan Seorang laki-laki Seorang pemuda Minta Mungkin bagian matanya Bagian telinganya Dikembalikan Bantu aku Kembalikan Mataku Dan suara itu Yang sangat Mengganggu Umar Sampai Umar pun Ketakutan Ya karena Bukan hanya Sekali dua kali Kejadian itu Berulang-ulang Sampai hanya Dia cerita Sama keluarganya Yang sampai Hanya diketahui Pak Basuki Dan Pak Basuki Pun sebenarnya Sudah tahu Bahwa apa yang Terjadi dengan Umar Yang tak lain Ya dari Sosok Perewangannya Pak Herman Sendiri Yang merupakan Sosok pemuda Yang meninggal Tanpa kepala Yang singkatnya Pak Basuki Itu ngasih saran Sama Pak Umar ini Orang kepercayanya Pak Herman Karena itu Untuk Mengundang praktisi Agar Sosok itu Tidak mengganggu Kamu Dan yang dilakukan Oleh keluarganya Umar Singkatnya Sosok Pocong Yang tanpa Nama itu Yang muncul Dalam mimpi Dan juga Suara yang sering Didengar oleh Umar Keluarga dari Umar pun Sehinggalnya Mengirimkan doa Ini yang dilakukan Oleh keluarganya Umar Kurang lebihnya Hampir satu minggu Acara selamatan Untuk tolak balaknya Umar Ini dilakukan Di rumahnya Umar Karena Umar itu Terus Terusan diganggu Dengan suara-suara Yang memang Suara itu Tak lain Adalah seorang pemuda Yang meninggal Secara tak wajar Sampai akhirnya Terkuat Terungkaplah Bahwa siapa Yang sebenarnya Sudah mengganggu Yang sudah Membuat sosok itu Sampai mendatangi Umar Tak lepas Dari peran Seorang Pak Herman Pemilik Lapak Basu Miayam Di alun-alun Yang membuat Si He Umar ini Akhirnya Dipecat Jadi karena Tidak sukanya Pak Herman Karena Perewangannya ini Tidak muncul Dan ternyata Si sosok Perewangannya ini Yang tak lain Dari kain kafan Sosok pocong Tanpa kepala ini Dengan suara Yang muncul Sosok pocong itu Cuman minta Disempurnakan Jadi lewat Umar Inilah Sosok itu Mungkin bisa dikatakan Bisa Kembali Ke alam barzah Dengan tenang Lewat penjelasan Dari praktisi Kala itu Bahwa Apa yang terjadi Dengan Sosok yang Muncul dalam Memben Dia Atau Sosok pocongnya ini Menginginkan Agar disempurnakan Secara Jazatnya Agar bisa Disatukan Di alam barzah Namun Yang menjadi kendala Sosok pocong itu Kan dari mana Asal usulnya Ini tidak diketahui Yang sampai Hanya dilakukan Memasrahkan Segala saja Kehadat Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat praktisi Dan keluarganya Umar Bahwa Apa yang terjadi Dengan kamu Yang ta'ala sosok pocong Tanpa kepala ini Kembalilah dengan tenang Jangan kau ganggu Umar Ini didoakan Lebih dari satu minggu Nah setelah itu Apa yang terjadi Dengan Umar Ya Umar pun Singkatnya Alhamdulillah Bisa tidak lagi Ditaror Aman Tapi dibalik Keselamatannya Umar Ini ada yang terjadi Sama keluarganya Si Herman Lapak basuh di Alun-alun itu Ya masih lancar Namun Karena rasa Penasarannya Umar Dari mana Sebenarnya sosok pocong itu Yang masih ada Di lapak alun-alun itu Padahal udah didoakan Udah di Ya bahasa itu Disempurnakan Tapi kok Masih ada Ternyata Sosok itu Setelah apa yang terjadi Sama Umar Pak Basuki Yang mengetahui Bagaimana Umar Itu juga Akhirnya bisa selamat Umar ini Tidak diam diri Dengan keluarganya Mencoba mencari tahu Dari mana Asal-usul Pocong Tanpa kepala itu Ternyata Dia masih Mengharapkan Satu benda Yang bukan Anggota tubuhnya Tapi Kain kafanya Ini yang menjadi Sebuah hal Yang hanya menguak Bahwa dibalik Larisnya Lapak Miyayam Bakso Di alun-alun Yang kala itu Dijaga Umar Ada Pesugihan Penglaris Kain kafan Kan Kemunculan sosok itu Makin nyata Jangan wujud Pocong yang utuh Tapi Ma'abah Setalinya itu Tidak ada Dan itu Dilihat Bukan hanya Satu pelanggan Atau dua pelanggan Sampai teror itu Menjadi nyata Sampai lebih dari Beberapa bulan Lapak Bakso Di alun-alun itu Singkatnya Tutup Tutup Yang dikarenakan Sudah terkuak Yang tinggal Beberapa cabang lagi Yang dimiliki Pak Herman Di tempat yang lain Itu tempat awal Dimana dulu Pak Herman Sukses Tapi karena udah diketahui Tepatnya mungkin hampir Empat tahun kala itu Di tempat alun-alun itu Benar-benar tutup total Nah setelah empat tahun Semenjak Tempat pertama Yang didirikan oleh Pak Herman Secara pribadi Itu udah tutup total Pak Herman masih mengelola Cabang-cabang yang lain Dan ternyata Dari apa yang diketahui Pak Basuki Karena kedekatan dari Pak Herman dan Pak Basuki Bagaimana mereka juga Awalnya memang Mencari kain kafan itu Dari orang yang meninggal Tak wajar Pak Basuki pun hanya Cerita sama Pak Herman Pak Sampaian tahu enggak Apa yang menyebabkan Lapamnya yang Bakso Sampaian di alun-alun itu Tutup Pak Herman itu pun sempat Merasa ada sesuatu Yang tidak suka dengan kita Dia cerita apa adanya Sama Pak Basuki Bahwa apa yang terjadi Dengan lapak Bakso Di alun-alunku Ini semua tak lepas Dari ulahnya Umar Saya tahu itu Tapi ada apa-apalah Yang penting Usaha-usaha aku yang lain Jangan diganggup Jadi Pak Herman itu Intinya membiarkan Dari apa yang diketahui Oleh Pak Basuki Bahwa Pak Herman ini Membiarkan Apa yang terjadi Dengan lapak Alun-alunnya Yang sudah tutup total Pak Herman itu Ya masih melanjutkan Usahanya dengan Penglaris kain kafan tersebut Namun yang terjadi Teror itu Terus berlanjut Ke setiap cabang-cabangnya Pak Herman Yang tak lain Ya dari Kemunculan Sosok Pocong Yang selalu meminta Kembalikan Tali Pocongku Kembalikan Tali Pocongku Dan itu bukan Cuma satu dua Atau tiga Cabang yang dimiliki Oleh Pak Herman Hampir seluruh Karyawan-karyawannya itu Rumor itu Makin menguak Yang sampai Membuat beberapa Karyawan itu Ketakutan Sampai satu persatu Keluar Dan Pak Herman Gonta-ganti Karyawan Namun Tidak ada yang betah Ya dikarenakan Sosok itu Tidak pernah Yang namanya Berhenti Mengganggu Dan yang lebih Parahnya lagi Setelah Tepannya Lima Tahun itu Lapak itu Sudah Tidak berjalan Lancar Yang terjadi Sama keluarganya Pak Herman Istrinya Ini yang pertama Istrinya Pak Herman itu Ternyata juga Hanya mengetahui Bahwa Apa yang Sebenarnya Terjadi Di lapak-lapak Yang Setiap Waktu Gonta-ganti Karyawan Sempat Menanyakan Kepak Basuki Sebenarnya Ada apa Kok Gonta-ganti Karyawan Kok Lapa Kita itu Hasilnya Makin Menurun Sebenarnya Ada apa Apa Mereka Tidak Becus Dijawab Sama Pak Herman Dan Juga Pak Basuki Yang ada Di rumahnya Pak Herman Yang sudah Luar biasa Megahnya Kalau Ini Urusan Saya Ibu Cuman Tinggal Menikmati Tapi Rasa Penasaran Istrinya Pak Herman Hanya Menanyakan Kepak Basuki Sebenarnya Ada apa Kok Aku Sering Dimimpikan Sosok Pemuda Dengan Wajah Yang rusak Yang Membuat Aku Selalu Terbangun Dan Ketakutan Yang Aku Pun Tidak Bisa Tenang Seringnya Mutul Sosok Yang Sosok Pocong Pemuda Itu Pak Basuki Benar-benar Kaget Ibu Mimpi Buruk Itu Iya Pak Basuki Saya Benar-benar Bingung Saya Benar-benar Takut Aku Sudah Lama Bingin Cerita Bahwa Pemuda Itu Selalu Saja Datang Dan Dia Selalu Dalam Keadaan Menangis Dan Memang Setiap Hari Aku Selalu Mendoakan Siapapun Kamu Kembalilah Dan Jangan Ganggu Keluarga Kami Ternyata Peran Dari Istrinya Seorang Pak Herman Yang Juga Bisa Dikatakan Istri Yang Taat Akan Agama Dia Hampir Setiap Waktu Solat Termasuk Anak-anaknya Namun Di Keluarga Seorang Pak Herman Dimana Pak Herman Ini Yang Sudah Bersekutu Dengan Iblis Lewat Usaha Yang Wajar Keluarganya Ini Ternyata Tidak Mendukung Secara Perilaku Yang Sesat Justru Malah Bertolak Belakang Dan Yang Terjadi Ternyata Dibalik Mimpi Istrinya Pak Herman Yang Juga Sering Mendoakan Sosok 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 Menyerang Ke Anak Anak Pak Herman Menteror Dari Anak Pertama Kedua Dan Ketiganya Dan Semenjak Kejadian Yang Dialami Istrinya Pak Herman Yang Diceritakan Kepa Basuki Bahwa Sosok Sosok Terus Didoakan Oleh Istrinya Pak Herman Ternyata Dia Juga Mendatangi Ketiga Anaknya Pak Herman Yang Terjadi Ini Apa yang Diketahui Pak Basuki Bahwa Semenjak Lapak Dagangnya Sudah Mulai Terlihat Turun Intinya Tidak Selaris Dulu Karena Semenjak Gontak Ganti Karyawan Banyak Rumor Yang Dikatakan Pelanggan Pelanggan Bahwa Lapak Basuki Ada Penglarisnya Ada Sosok Pocongnya Yang Menagih Kepemiliknya Yang Talen Si Pak Herman Ini Jadi Lapak Lapak Dimanapun Meyayang Basuki Didirikan Sudah Tidak Lagi Pesat Seperti Dulu Itu Setelah Kurang Lebih Lima Tahun Yang Nyaris Bangkrut Dari Apa yang Dikerjakan Oleh Pak Herman Walaupun Kain Kavan Masih Ada Di Rumahnya Pak Herman Yang Dipegang Oleh Pak Herman Yang Selalu Diritualkan Di Setiap Malam Tertentu Jadi Kesuksesan Itu Antara Lima Tahun Tapi Setelah Lima Tahun Istrinya Ini Tadi Udah Sering Dimimpikan Nah Ketiga Anaknya Ini Yang Paling Menyeramkan Yang Paling Mengerikan Anak Anak Itu Ketakutan Ketika Kemunculan Posturnya Itu Tanpa Kepala Muncul Itu Kayak Bertahap Ma Abah Hanya Bertahap Itu Dari Anak Pertamanya Yang Cerita Sama Ibunya Yang Diceritakan Kepapa Basuki Bahwa Teror Posturnya Dengan Wujud Yang Begitu Mengerikan Dengan Pakaian Yang Masih Utup Bukan Tanpa Istilahnya Kain Kafan Enggak Itu Seperti Pemuda Awal Yang Dulu Di Kemunculan Itu Seperti Dulu Kecelakaan Awal Yang Masih Pake Baju Masih Pake Apapun Yang Dipakainya Itu Tapi Dengan Wujud Yang Begitu Mengerikan Yang Intinya Menunjukkan Siapa Sebenarnya Pemuda Itu Intinya Kayak Ingin Didatangi Mungkin Tempat Kejadiannya Ataupun Makamnya Dan Hal Itu Pun Diceritakan Oleh Anak Pertamanya Ke Ibunya Yaitu Pak Herman Yang Diceritakan Juga Ke Pak Herman Dan Semenjak Apa Yang Diketahui Oleh Keluarganya Pak Herman Sudah Mulai Was-was Karena Pak Memberitahu Apa Yang Sebenarnya Didapatkan Yang Talen Dari Pemuda Itu Dan Jawabannya Pak Herman Untuk Menenangkan Istri Dan Anak 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 Itu Hanya Sebatas Mimpi Buruk Yang Tak Perlu Kamu Pikirkan Tapi Tapi Yang Terjadi Ini Kan Bukan Hanya Sekali Dua Kali Terus Menerus Ketika Anak Pertamanya Sudah Mas Sering Didatangi Sosok Pemuda Itu Yang Kemunculannya Begitu Mengerikan Dengan Darah Yang Begitu Mengutur Di Bagian Dada Sampai Kemunculan Matanya Saja Ini Sampai Membuat Anak Itu Ketakutan Dan Mau Tinggal Di rumah Yang Begitu Megah Anak Yang Pertama Ini Lebih Memilih Untuk Ngontrak Di Tempat Yang Laya Sembali Mengenjam Pendidikan Ini Yang Terjadi Sama Anaknya Pak Herman Yang Pertama Yang Sudah Dewasa Yang Sudah Kuliah Ini Tidak Mau Tinggal Di Rumah Karena Setiap Kali Dia Balik Dia Pasti Mendapatkan Mimpi Buruk Itu Entah Itu Sebulan Sekali Dan Setelah Si Anak Pertama Diteror Terus Dan Dia Lebih Memilih Tidak Tinggal Di Rumah Itu Bersama Bapak Ibunya Dan Adik Teror Yang Lainnya Pun Ke Anak Keduanya Pak Herman Sosok Terus Menghantui Kembalikan Mataku Kembalikan Kepalaku Kembalikan Taliku Suara Itu Terus Mengganggu Keluarga Dari Pak Herman Sampai Hanya Istrinya Pak Herman Yang Karena Hal Ini Sudah Sangat Mengganggu Dan Meresahkan Keluarganya Pak Herman Istrinya Meminta Sama Pak Herman Secara Langsung Pak Ini Sudah Tidak Bener Kita Diteror Terus Sama Sosok Kocong Ini Pak Sebenarnya Siapa Sosok Itu Pak Kenapa Dia Tidak Mau Keluar Dari Rumah Ini Dan Sepertinya Sosok Bener Bener Menginginkan Kita Pak Itu Dari Istrinya Pak Herman Yang Juga Disampaikan Kepal Basuki Yang Mana Pak Herman Tidak Sedikit Menghiraukan Intinya Hanya Menganggap Mimpi Buruk Ataupun Angen Lalu Atau Halusinasi Namun Karena Istrinya Pak Herman Yang Saat Itu Tidak Ingin Kejadian Yang Tidak Diinginkan Terjadi Sama Dirinya Ataupun Anak Anak Bahwa Apa Yang Sudah Terjadi Sama Anak Pertama Yang Sudah Tidak Mau Tinggal Di Rumah Itu Termasuk Anak Kedua Yang Sampai Nyaris Mengalami Depresi Karena Hampir Setiap Waktu Melihat Sosok Itu Sampai Anak Ketiganya Pun Didatangi Secara Langsung Dan Yang Lebih Mengerikannya Sosok Pemuda Itu Didamping Sosok Hitam Besar Yang Wujudnya Itu Jauh Lebih Menyeramkan Daripada Pemuda Yang Tanpa Kepala Jadi Anak Ketiganya Ini Ternyata Anak Yang Masih SD Masih Berusia 10-11 Tahun Sering Didatangi Sosok Yang Menyerupai Kayak Gentruwo Dan Juga Pemuda Yang Selalu Ada Di Samping Gentruwo Itu Jadi Bukan Hanya Sebatas Pesugian Kain Kafal Saja Ternyata Dari Apa Yang Diceritakan Oleh Istrinya Pak Herman Kepak Basuki Yang Kala Itu Berusaha Untuk Menetralkan Berusaha Untuk Menyingkirkan Pengaruh Pengaruh Negatif Dari Sosok Sosok Gaib Di Rumah Mewah Itu Istrinya Pak Herman Itu Sempat Mengminta Izin Pak Herman Untuk Undang Kiai Atau Praktisi Namun Yang dilakukan Pak Herman Justru Malah Menggunakan Jasa Dukun Dan Dukun Itu Sangat Dikenal Pak Basuki Bahwa Dialah Orang Yang Pertama Kali Menyarankan Untuk Menggunakan Kain Kafan Dari Salah Satu Korban Yang Meninggal Tak Wajar Jadi Bukan Lewat Praktisi Bukan Lewat Kiai Bukan Lewat Doa Doa Tapi Justru Pak Herman Menyarankan Istrinya Bahwa Ini Ada Kaitannya Dengan Gaib Yang Membuat Kalian Takut Ini Urusan Saya Saya Akan Panggil Orang Sakti Dan Istinya Kala Itu Setuju Karena Caranya Pak Herman Itu Ya Memang Dengan Kata Kata Yang Manis Agar Istinya Percaya Bahwa Lewat Dukun Sakti Itu Pasti Tidak Akan Muncul Dan Mengganggu Kita Lagi Sosoknya Tidak Akan Ganggu Kita Lagi Dan Setelah Dukun Itu Akhirnya Benar Benar Datang Yang Kala Itu Pak Basuki Untuk Menghubungi Si Dukun Itu Agar Mau Datang Ketempatnya Pak Herman Setelah Dukun Itu Bereaksi Dengan Caranya Dia Karena Dia Kan Tau Bahwa Dibalik Kesuksesannya Pak Herman Ada Hal-hal Yang Harus Disepakati Oleh Pak Herman Dan Ternyata Apa Yang Disampaikan Kedukun Itu Yang Secara Pribadi Bilang Kep Herman Untuk Hal Selanjutnya Kamu Datang Ke Rumah Aku Akan Jelaskan Tapi Terkait Dengan Keadaan Rumah Kalian Simbah Jamin Sosok Apapun Tidak Akan Mengganggu Kalian Saat Itu Isinya Pak Herman Sempat Bertanya Sama Dukun Itu Benarkan Bah Tidak Akan Ganggu Anak Anak Aku Lagi Ibu Tidak Usah Khawatir Simbah Jamin Jadi Seperti Orang Ini Seperti Apa Yang Terjadi Sama Isinya Pak Herman Ataupun Anak Anak Seakan Akan Imah Itu Sudah Mulai Goyah Lebih Percaya Kepada Orang Sakti Namun Isinya Pak Herman Sebelum Dukun Itu Pergi Sempat Mengatakan Kepak Basuki Siapa Orang Itu Siapa Dukun Itu Kok Dia Sangat Tahu Suami Saya Siapa Dia Ini Ada Tanda Tanya Besar Yang Di Ingin Tahu Sama Isinya Pak Herman Sepertinya Kedekatan Antara Dukun Sama Pak Herman Sudah Sangat Dekat Padahal Itu Kan Baru Kali Pertama Kalinya Ketemu Dan Isinya Pak Herman Baru Pertama Kali Melihat Tapi Kedekatan Antara Pak Herman Pak Basuki Dan Dukun Itu Sempat Menjadi Pertanyaan Besar Dari Isinya Pak Herman Yang Sampai Bak Basuki Waktu Itu Menjelaskan Ya Saya Kurang Tahu Mungkin Pak Hermann Tanpa Sepengetahuan Ibu Pak Herman Memang Udah Pernah Ngebantu Dan Dia Memang Harus Merelakan Lapak Alun-Alun Di Tempat Yang Pertama Itu Harus Tutup Oh Jadi Dari Situ Pak Dan Itu Alasannya Pak Basuki Menjelaskan Ke Istrinya Pak Herman Dan Istrinya Pak Herman Waktu Itu Percaya Namun Setelah Apa Yang Dikata Kelisang Dukun Tadi Untuk Datang Ke Sampai Disana Ada Satu Penjelasan Yang Begitu Mengerikan Ketika Apapun Yang Diminta Oleh Sosok Perewan Kamu Karena Kamu Tidak Ingin Keluargamu Diganggu Dia Meminta Sesuatu Apa Kamu Ritual Sendiri Dan Kamu Akan Tahu Apa Yang Diminta Jadi Yang Saat Itu Dilakukan Pak Herman Dia Ritual Ditunggu Sama Mbak Suki Semalaman Dan Setelah Setelah Malam Itu Dia Ritual Pak Hermanya Ini Meminta Tolong Sama Pak Basuki Mbak Aku Tidak Mau Mbak Aku Tidak Mau Bahwa Apa Yang Diinginkan Oleh Perewanganku Meminta Itu Mbak Aku Tidak Mau Saat Itu Serdukun Menjelaskan Kepa Herman Kalau Kamu Tidak Mau Ya Tidak Apa Tapi Aku Tidak Mau Bertanggung Jawab Setelahnya Kembalikan Kain kafan Itu Dan Juga Kamu Gunakan Perewangan Ini Namun Pak Herman Itu Lebih Memilih Menggunakan Kain kafan Daripada Sosok Perewangan Yang Sebenarnya Sudah Ada Di Rumahnya Pak Herman Dan Pak Herman Singkanya Ini Tidak Mau Menggunakan Hal-hal Yang Berkait Dengan Tumbal Nyawa Ataupun Hal-hal Yang Keterkaitannya Menyembah Sosok Nyata Seperti Dia Tidak Mau Intinya Pak Herman Kalau itu Ritual Itu Diminta Untuk Memilih Dua Perewangan Yang Berbeda Sosok Yang Talen Dari Kain kafan Dan Juga Dari Gendru Nah Jawaban Dari Pak Herman Ini Adalah Tetap Kain kafan Sebagai Pengelari Selapang Bahasa Nyamun Yang Disampaikan Lesang Dukun Jikalau Suatu Saat Nanti Ada Yang Melihat Dan Mengetahui Kamu Menggunakan Kain kafan Itu Yang Akhirnya Membuat Hal Itu Terkuat Jangan Salahkan Simba Karena Ini Sudah Rawan Dia Ini Sudah Ingin Kembali Dan Dia Ini Sudah Ngebantu Kamu Mendingan Kamu Kembalikan Saja Dan Kamu Beralih Ke Pesugan Yang Lain Namun Pak Herman Tidak Mau Yang Singkatnya Ya Obrolan Itu Pun Selesai Dengan Pilihannya Pak Herman Bahwa Dia Tetap Menggunakan Kain Kawan Dari Sosok Pemuda Yang Meninggal Secara Tidak Wajar Setelah Apa Yang Dilakukan Pak Herman Semalaman Ketemu Dengan Sang Dukun Itu Di Lain Waktu Pak Herman Ini Tetap Aktifitasnya Sebagai Seorang Juragan Bak Sumiayam Dia Terus Melaksanakan Apa Yang Diakininya Namun Yang Terjadi Semenjak Tarot Itu Mungkin Udah Tidak Ada Lebih Dari Dua Bulan Di Rumah Tidak Ada Aman Tapi Setelah Beberapa Karyawan Karyawan Hanya Tau Di Saat Hampir Jatuh Bangkrutnya Lapak Lapak Mie Ayam Baksonya Pak Herman Pak Herman Turun Tangan Sendiri Dan Dia Kerja Sendiri Namun Yang Terjadi Ada Beberapa Orang Yang Mengetahui Bahwa Yang Dicelupkan Di Kuali Yang Kali Itu Akhirnya Benar-benar Terkuak Benar-benar Terkuak Yang Membuat Petaka Nyata Di Keluarganya Pak Herman Dan Yang Terjadi Ini Saya Singkat Istrinya Pak Herman Tidak Bisa Lepas Dari Teror Pocong Itu Yang Keduanya Anak Pertamanya Yang Terus Dihantui Anak Kedua Dan Ketiganya Pun Tidak Bisa Lepas Dari Sosok Yang Dibalik Apa Yang Disampaikan Oleh Sang Dukun Bahwa Petaka Yang Terjadi Ketika Pengklaris Itu Diketahui Oleh Siapapun Itu Akan Menjadi Teror Nyata Untuk Keluarganya Pak Herman Namun Karena Istrinya Pak Herman Yang Bisa Dikatakan Orang Yang Rajin Ibadah Anak Anak Yang Dididik Secara Hal Yang Baik Membuat Ketiga Membuat Keempat Keluarga Dari Pak Herman Walaupun Ditaro Terus Menerus Ber Hari Hari Berminggu Minggu Namun Sebuah Keyakinan Bahwa Hidup Dan Kematan Hanya Milik Sang Pencipta Sampai Akhirnya Pak Herman Dan Isinya Pun Akhirnya Saling Bertengkar Ya Dikarenakan Sudah Diketahui Bahwa Sampai Yang Sukses Seperti Ini Memiliki Segalanya Talpas Dari Ini Pak Dan Akhirnya Kain Kafan Itu Diketahui Isinya Dan Diambil Isinya Pak Herman Yang Ditunjukkan Di Hadapan Mukanya Pak Herman Jadi Ini Pak Dari Mana Bapak Dapatkan Aku Tidak Mau Aku Dan Anak Anakku Meninggal Gara Ini Pak Dan Isinya Pak Herman Itu Sempat Bertengkar Dan Mengancam Kalau Bapak Tidak Mau Mengembalikan Kain Kafan Ini Aku Dan Anak Anakku Akan Lebih Memilih Untuk Pulang Lagi Kampung Halaman Daripada Tinggal Dengan Orang Yang Sesat Aku Selama Ini Tinggal Disini Berdoa Agar Usaha Bapak Bisa Pesat Bisa Lantar Ada Keberkahan Tapi Ternyata Semua Ini Palsu Pak Semua Ini Dari Jadi Yang Namanya Pertengkaran Itu Sudah Tidak Bisa Ditolelir Karena Yang Terjadi Di Keluarganya Pak Herman Anak Ada Yang Nyaris Gila Ada Yang Depresi Ada Yang Benar Tidak Itu Jadi Yang Terjadi Sama Keluarganya Pak Herman Ini Benar Benar Berantakan Ini Semenjadi Ketahui Penglaris Itu Apalagi Setelah Istrinya Meminta Agar Kain Kavan Itu Dikembalikan Dikembalikan Kembalikan Juga Oleh Pak Herman Yang Terjadi Sama Pak Herman Dia Akhirnya Ditaror Sama Sosok Itu Sendiri Dan Teror Yang Nyata Yang Diketahui Oleh Pak Basuki Tentang Pak Herman Semenjak Istrinya Sudah Menggunakan Jasa Praktisi Para Kiyai Doa Di Rumahnya Sosok Pemuda Yang Meninggal Tanpa Kepala Itu Yang Memang Terputus Bagian Kepalanya Hanya Mewujudkan Diri Menampakkan Diri Dan Dia Meminta Pertanggungjawaban Dari Pak Herman Yang Sudah Lebih Beberapa Tahun Yang Hanya Pak Herman Diminta Untuk Mengembalikan Kain Kavan Itu Dengan Cara Dan Pak Herman Yang Kala Itu Akhirnya Benar-benar Merasakan Teror Yang Begitu Mengerikan Dimana Pemuda Terus Menghantui Pak Herman Yang Membuat Dia Nyaris Mengalami Kegilaan Dia Udah Berani Keluar Hanya Di rumah Dia Teriak Menangis Menjerit Udah Kayak Orang Gila Itu Pernah Terjadi Sama Anaknya Pak Herman Yang Kala Itu Benar-benar Sudah Nyaris Gila Tapi Karena Istrinya Pak Herman Yang Akhirnya Pak Basuki Pun Menjelaskan Bahwa Ini Semua Memang Tak Lepas Dari Apa Yang Ibu Ketahui Bahwa Dibalik Kesuksesan Semua Ini Dari Kain Kafan Yang Ibu Perlihatkan Kesang Suami Karena Itu Dari Suami Ibu Tidak Bisa Lepas Dari Itu Karena Perjanjian Asal Ibu Tahu Kain Kafan Ini Akan Menjadikan Kesuksesan Dan Juga Petaka Ketika Sudah Diketahui Petaka Apa Yang Dimasukkan Petaka Itu Memang Aku Tidak Tahu Tapi Dari Sang Dukun Yang Kemarin Ibu Lihat Dan Ibu Saksikan Dialah Yang Sebenarnya Awal Mula Pak Herman Ini Mendapatkan Kain Kafan Itu Kejadian Dari Pak Herman Ini Sudah Lebih Dari Setengah Tahun Dia Mendapatkan Teror Sampai Tubuhnya Fisiknya Mentalnya Sudah Terganggu Sampai Dia Dikurung Yang Membuat Pak Istrinya Pak Herman Berusaha Sebisa Mungkin Untuk Menyembuhkan Dan Menyadarkan Namun Yang Terjadi Walaupun Kain Kafan Lewat Pak Basuk Didatangkan Kedutun Barang Istrinya Pak Herman Dikembalikan Dan Diserahkan Namun Yang Terjadi Sama Pak Herman Termasuk Istri Dan Anak Anak Teror Yang Lain Itu Muncul Ini Seperti Hal Yang Tidak Bisa Dihentikan Yang Membuat Keluarga Dari Pak Herman Benar Tidak Betas Tinggal Di Rumah Itu Yang Lebih Dari Setengah Tahun Semenjak Pak Herman Diteror Sampai Pak Herman Meninggal Dalam Keadaan Yang Masih Murta Kenapa Bisa Dikatakan Seperti Itu Ya Kenapa Herman Sudah Dalam Keadaan Tanpa Bisa Bicara Hanya Bisa Mencerit Menangis Ngomong Sudah Tidak Bisa Sakit Sudah Parah Dan Dia Belum Bisa Bersahadat Walaupun Dalam Keadaan Ya Bener Bener Sudah Kayak Orang Gila Intinya Belum Sempat Bertobat Dan Itu Yang Diketahui Pak Basuki Sampai Setelah Pak Herman Meninggal Yang Terjadi Di Keluarganya Pak Herman Dari Istri Dan Ketiga Anak Taro Itu Sudah Berhenti Sebelum Rumah Itu Ditinggalkan Yang Sampai Hanya Merelakan Rumah Itu Dikosongkan Dan Lebih Memilih Kembali Ke Keluarganya Sementara Lepak Usahanya Sudah Ada Dari Apa Yang Dimiliki Dari Keluarganya Pak Herman Dari Warisan Sang Suami Ternyata Tidak Mudah Begitu Saja Dia Gunakan Ini Harta Warisan Itu Tidak Bisa Dengan Mudah Karena Memang Tidak Ada Keberkah Ya Berbagai Macam Cara Apapun Yang Dilakukan Isinya Pak Herman Oleh Anak Anak Buka Usaha Ini Dan Sebagainya Semuanya Tidak Ada Yang Benar Ada Ada Saja Kebangkrutan Yang Dimiliki Oleh Mereka Dan Itu Terjadi Bertahun Tahun Sampai Hanya Mungkin Yang Namanya Pengelis Pesugan Itu Ya Hilang Dalam Bantu Hal Yang Tidak Wajar Itulah Kisah Dari Hidup Keluarganya Pak Herman Yang Diteritakan Lepas Tokonya Pak Basuki Dan Pak Herman Semoga Dari Kisah Ini Kita Bisa Berhikmat Dan Pelajarannya Dan Sekian Dulu Kisah Mister Dari Pada Akhir Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh